Berkunjung ke Banten tentu kurang lengkap jika tidak meluangkan waktu mampir ke Masjid Kuno Baitul Arsi. Masjid yang berada di kampung Pasar Angin, desa Pagerbatu, kecamatan Majasari, keupatan Pandeglang ini, berdiri di tengah-tengah permukiman warga. Konon masjid ini merupakan masjid tertua di Pandeglang. Berikut liputannya. Masjid Kuno Tampak dua lubang menghadap Qiblat letaknya persis di tengah bangunan. Bangunan masjid yang seluruh bagiannya terbuat dari kayu ini menggunakan 10 tiang penyangga. Selain 4 tiang penyangga utama di tengah, 6 lainnya di seluruh sisi bangunan. Belum diketahui pasti kapan masjid ini dibangun. Namun menurut cerita warga setempat, masjid kayu ini sudah berumur ratusan tahun. Nama Baitul Arsi sendiri diambil dari bahasa Arab, ya artinya tempat peribadah di puncak. Sesuai dengan keberadaan masjid yakni di kaki Gunung Karang. Pengurus Masjid Baitul Arsi Bushiro mengatakan, tak seorang pun tahu persis kapan masjid ini berdiri. Bahkan ayahnya yang meninggal di usia 120 tahun juga tidak mengetahuinya. Menurut Bushiro, masjid yang disebut-sebut tertua di Kopaten Pandeglang ini banyak dikunjungi warga lokal maupun luar kota, bahkan dari luar negeri. Kebanyakan dari mereka yang datang berkunjung ingin mengetahui sejarah dan melihat langsung masjid tersebut atau melaksanakan sholat berjamaah. Masjid Baitul Arsi Bushiro mengatakan sejarah antara buddha dan islam. Itu pertama, bahasa buddha itu masuk ke islam, Arita. Abdi lahir tahun 49, itu saya masjid. Malah perang belana malah dari Arita, jadi itu 49. Dia pakai ngelipur, orang pasir angin. Saya pasir angin, kampung pasir angin, sepen di bulan belana. Itu bukan bangunan ini, anu kuno masadaya enak kayu. Saat ini, bagian masjid yang telah diganti hanya atap. Awalnya menggunakan anyaman daun kelapa, kemudian pada tahun 1945 diganti dengan genteng. Pada tahun 2005, warga kampung pasir angin sepakat menambah bangunan masjid di bagian depan agar dapat menampung jamaah lebih banyak. Terima kasih telah menonton!